Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI Polri di Palangkaraya selasa pagi menerjunkan tim justisi pemburu COVID-19 secara serentak di 13 kabupaten kota di Kalimantan Tengah. Tim gabungan juga melakukan pembagian 200 ribu masker, penyemprotan disinfektan, vaksinasi masal, dan rapi tes guna mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 pasca libur lebaran. Usai melaksanakan EPL gabungan di halaman kantor Direkturat Samapta Polda, Kalimantan Tengah selasa pagi, tim justisi pemburu COVID-19 dilepas oleh Dandrem 102 Panju-Panjung, Brijen TNI Purwo Sudaryanto, didampingi Kapolda, Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Deddy Prasetyo, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Suyuti Samsul. Tim justisi pemburu COVID-19 yang terdiri dari TNI Polri, BPBD, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta Dinas Kesehatan dari tingkat provinsi kota hingga kabupaten kota di Kalimantan Tengah, secara bersama-sama melaksanakan operasi justisi penerapan protokol kesehatan. Bagi para pelanggar protokol kesehatan, petugas langsung melakukan pendataan dan tes swab antigen untuk mendeteksi penyebaran COVID-19. Selain itu, tim gabungan juga membagikan 200 ribu masker bagi masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Penyemprotan cairan disinfektan, vaksinasi masal COVID-19 bagi masyarakat umum hingga kaum melansia, serta rapid test secara serentak. Kegiatan ini digelar pemerintah daerah bersama jajaran Polda, Kalimantan Tengah dan Korem 102 Panju-Panjung bertujuan untuk mengantisipasi melonjaknya angka kasus COVID-19 pas kali berlebaran Idul Pitri. Setelah mudik kemarin ya, liburan, itu terjadi kecentrungan naik. Meskipun tidak sedrastis kenaikan di beberapa tempat, tetapi tetap kita antisipasi. Akah hari ini pemerintah provinsi, pemerintah TNI, Polri, dan pemerintah kota Palangkaraya, termasuk di kabupaten-kabupaten, itu bergerak bersama untuk melakukan maskerisasi dan kemudian meningkatkan cakupan vaksinasi. Kalau analisis kita dari minggu sebelumnya itu 16 persen. Kenaikan kasus untuk minggu ini, minggu kemarin, ya mudah-mudahan dengan melalui upaya ini kita bisa turunkan lagi minggu ini. Karena minggu ini kan kita evaluasi minggu depan. Dengan kegiatan ini, diharapkan nantinya bisa meminimalisir angka kasus COVID-19 di Kalimantan Tengah. Yang menurut data Satgas COVID-19, kini telah mencapai total lebih dari 23.000 jiwa, 617 diantaranya meninggal dunia. Untuk itu, masyarakat dihimbau agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, Ainyus melaporkan.